Yow yow yow, what's up Sobat Juna? Emang gak bisa dipungkiri kalau petarung-petarung Indonesia belum sehebat fighter luar negeri ya guys. Apalagi kalau dibandingkan sama mereka yang berhasil masuk dalam UFC dan berhasil merebut gelar kejuaraan. Jelas kalah jauh deh. Tapi meskipun begitu, tetap ada petarung-petarung Indonesia yang menarik perhatian fighter luar negeri loh guys. Sayangnya, si fighter yang tertarik dengan duel petarung Indonesia ini justru ngetawain dan menjadikan duel itu bahan olokan. Waduh, kok gitu sih? Penasaran siapa dia dan seperti apa cerita lengkapnya? Makanya, tonton video ini sampai selesai ya. Eits, tapi tunggu dulu buat kamu yang belum subscribe, klikkan dulu yuk tombol subscribe dan loncengnya biar kamu gak ketinggalan video keren dan terbaru dari kita. Oke, ini dia fighter luar negeri yang ngetawain duel petarung Indonesia versi Junaway. Langsung aja, yuk check you way! Soal prestasi, petarung yang satu ini emang udah gak perlu diraguin lagi. Petarung dengan nama asli Kamarudin Usman alias Kamaru Usman ini udah berhasil merebut sabuk kejuaraan kelas Welter UFC. Ia juga sukses melumpuhkan 20 petarung yang pernah menjadi lawannya. Gak heran dong kalau Kamaru Usman punya nama yang cukup besar di MMA dan dikenal oleh banyak orang dari berbagai belahan dunia. Sebagai petarung yang terkenal, apa-apa yang dikatakan Kamaru Usman menarik perhatian banyak orang, guys. Salah satunya adalah saat Usman mengomentari salah satu duel dari petarung Indonesia. Lewat akun Instagramnya, pada 22 Februari 2021, petarung asal Nigeria ini mengutarakan perasaannya untuk pertarungan itu. Duel petarung Indonesia yang diketawain Kamaru Usman adalah pertarungan Willem Nathalex Munser atau Alex Munser melawan Rudy Ahong Gunawan. Pertarungan itu digelar pada 20 Februari 2021 dalam laga One Pride MMA Fight Night 42. Ini dia comeback dari Rudy Gunawan melawan Alex Munster. Di bawah ke bawah. Masih terus mengejar power shots itu. Pertempuran sengit di ronde pertama ini kayaknya emang bikin Ahong kelelahan, guys. Kelihatan kalau dia ngos-ngosan sampai duduk sila di waktu break duel. Alex bisa keluar dan tampaknya mount. Dia langsung dibalikan, bung. Masih terlepas. Ini berbahaya. Up kick dari Ahong. Benar-benar take his time ya, bung. Jadi dia tidak mencoba untuk berburu. Alex memiliki strategi untuk bermain yang... Dan Alex harus berhati-hati. Itu pun cek. Oh, slam tadi. Oh, berhasil lepas. Berhasil lepas. Kembali sekarang. Bukan cuma Ahong aja yang kecapekan. Alex Munster juga gak kalah kelihatan payah dan letih. Bisa kita dengar dari napas yang super ngos-ngosan dari kedua petarung. Waduh, dengernya aja ikutan engap ya, guys. Cukup. Ahong. Ador. Ahong. Ahong. Sadar. Cukup. Panteng, Cuk. Aku ambil strike langsung. Strik. Banteng. Banteng. Iya. Di ronde kedua, baik Alex ataupun Ahong makin-makin kelihatan payah dan sangat loyok. Iya, aduh. Keduanya mengejar. Coba mencari nokat. Cukup. Lepas itu. Lepas itu. Sampai akhirnya, dengan sisa tenaga yang ada, Alex berhasil menumbangkan Ahong. Di ronde kedua. Di ronde kedua. Dump shieldnya lepas. Dump shieldnya lepas. Oh, tampaknya sudah ke. Hap. Minster bisa kembali. Was it, sementara. Oh, sekarang Ahong yang jatuh. Si Mount. Mengeluarkan gas tank-nya. Sudah. Ia harus mencari. Dan, that's it. Dan. Pertarungan antara Rudy Ahong dan Alex ini menjadi bahan tertawaan Kamaru Usman. Semua bermula saat akun Instagram MMA Junkie mengupload video itu dengan caption, kedua petarung ini gak bisa mengeluarkan kemampuan terbaik karena kelelahan. Lalu, Kamaru Usman mengkomentar repostingan itu seolah-olah meremehkan dual petarung Indonesia. Usman menuliskan komentar, Apa yang baru aja aku lihat? Katanya, sambil memberi emotifun ketawa sebanyak lima biji. Memang guys, pertarungan Alex Munster versus Ahong emang salah satu dual petarung Indonesia yang lumayan buruk ya. Kedua petarung kelihatan kurang stamina. Kecapean bahkan nyaris kehilangan tenaga di tengah dua. Momen pertarungan ini sampai go internasional meskipun diketawain Kamaru Usman. Tapi, di sisi lain, Usman sendiri baru-baru ini juga mengalami salah satu kekalahan yang buruk di sepanjang karirnya. Setelah sekian lama memegang gelar kejuaraan dan melumpuhkan banyak lawan dengan mudah, momen yang mengerikan untuk Usman datang juga. Belum lama ini, Usman bertarung melawan salah satu musuh lama yang pernah dihancurkan sebelumnya, yaitu Leon Edwards. Seperti membalaskan dendam lamanya, Leon Edwards tampil dengan mengerikan pada pertarungan ini. Duel Kamaru Usman versus Leon Edwards dikelar pada 20 Agustus 2022 dalam laga UFC 278. Terima kasih sudah menonton! Dikelar teko Dalam duel ini, Kamaru Usman terkena tendangan mematikan dari Leon Edwards di bagian kepalanya. Saat itu juga, petarung yang pernah ngetawain Alex dan Ahok jatuh gak berdaya di atas octagon. Pertarungan pun berakhir di ronde kelima dengan kekalahan KO untuk Kamaru Usman. Inilah kali pertama juara UFC itu mengalami kekalahan KO dan juga kehilangan sabuk kejuaraan kelas welter miliknya. Dan sekarang Kamaru Usman punya koleksi 20 kemenangan dengan 2 noda kekalahan. Oke, itu dia fight terluar negeri yang ngetawain duel dari petarung Indonesia versi Junaway. Gimana nih menurut Sobat Juna? Apakah duel Alex Monster dan Ahok ini emang pantas untuk diketawain? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman dan akun sosial media kalian. Terima kasih dan sampai jumpa di video Junaway selanjutnya ya guys. Bye-bye! Sampai jumpa di video Junaway selanjutnya ya guys.